Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku seiman Alquran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat bagi Rasulullah ditulis dalam musaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah sebagai kitab suci terdapat beberapa aturan untuk menyimpan dan memegangnya diantaranya diri kita harus dalam keadaan suci dari hadas jika hendak memegang Alquran kemudian Alquran harus diletakkan di tempat yang layak sebagai bentuk pemulihan terhadapnya oleh karena itu ulama melarang membawa Alquran dibawa ke dalam toilet Ibn Hajar al-Haythami dalam kitab Muqnil Muhtaj halaman 155 mengutip pendapat Imam al-Azray yang artinya Imam al-Azray berkata pendapat yang tepat adalah haram membawa musaf dan semisalnya ke dalam toilet tanpa dorurot ini dilakukan sebagai wujud pengagungan dan pemulihaan terhadap musaf disini perlu diperjelas tentang musaf yang dimaksud dalam kutipan tersebut Imam Nawawi Banten mengatakan tentang batasan musaf yang dimaksud dengan musaf adalah setiap benda yang disana terdapat sebagian tulisan dari Alquran yang digunakan untuk dirosah atau belajar seperti kertas kain plastik papan tiang tembok dan sebagainya masalahnya kemudian sekarang banyak software Alquran yang terdapat dalam komputer laptop dan handphone atau smartphone yang bisa kita baca dan juga bisa kita gunakan untuk belajar apakah software tersebut dihukumi ini seperti musaf dan bagaimana hukum membawanya ke dalam toilet dalam hal ini ulama kontemporer menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam fatwa-fatwa kontemporer yang dikompilasikan dalam kitab Mokyul Islam sualwa jawab halaman 53 yang artinya handphone atau smartphone yang didalamnya terdapat Alquran baik yang tampak sebagai tulisan atau berupa audio tidak dihukumi sebagai musaf oleh karena itu boleh memegangnya dalam keadaan hadas dan juga boleh membawanya ke dalam toilet ini disebabkan tulisan Alquran yang tampak di handphone atau smartphone tidak seperti tulisan dalam musaf tulisan tersebut adalah getaran listrik atau pancaran sinar yang bisa nampak dan bisa hilang serta bukan merupakan huruf yang tetap lebih dari itu dalam handphone atau smartphone terdapat banyak program atau data selain Alquran dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa membawa handphone yang didalamnya terdapat software Alquran hukumnya boleh akan tetapi kita harus menghormati Alquran sebisa mungkin dengan tidak membuka software Alquran ketika di dalam toilet demikianlah pembahasan kali ini mudah-mudahan jawaban ini memberi manfaat bagi kita semua semoga kita senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahuwata'ala untuk selalu membaca Alquran dan semoga Allah subhanahuwata'ala menjadikan Alquran sebagai petunjuk rahmat dan cahaya bagi kita